Saya ya kenapa selama berkarir selalu jadi lawan kayaknya di Padang nih, dari 2008 sampai terakhir itu. Maksudnya jadi lawan gimana ini? Nah, itu sisa aja udah Liga 1, kemarin di Biala Memporal udah mantap. Tapi tiba-tiba di Instagram udah ada apa itu, pengumuman itu. Mungkin tri bodoh atau apa, tapi sebenarnya itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya, karena tanggung jawab bukan ke diri sendiri, tapi tanggung jawab ke keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Kalau ngumpul dengan keluarga ini cerah ya? Selalu pasti. Bawahannya cerah gitu. Selalu. Alhamdulillah. Kapan balik dari Aceh? Kembali dari Aceh? Sebenarnya nggak ada kembali, tapi dari Jogja saya langsung pulang. Jadi nggak ada ke Aceh lagi? Nggak ada lagi ke Aceh, setelah kita kalah di Piala Menpora, tim bubar, pemain pulang masing-masing ke daerah. Jadi tanggal 3 saya sampai di sini. 3 bulan April ya? April ya? April ya. Sekarang 29 April ya? Ya, udah mau satu bulan. Oh bener-bener. Kita record 29 April. Berarti dari Jogja langsung ke Padang? Langsung direct ke Padang. Nggak ke Aceh lagi? Bukit Tinggi. Ya, sekarang kita Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi. Kita lupa ya? Padahal kita udah dikasih tempat tadi. Terima kasih buat Udah yang punya. Apa? Kita yang ngajakin tadi apa ini? Mesut Yaser ya? Mesut. Apa namanya Yaser? Veteran Kopi. Ah, Veteran Kopi. Yang mau datang ya? Veteran Kopi pas di depan pengadilan negeri Bukit Tinggi. Luannya ya? Berkat pertolongan apa ini? Amin Ganteng tadi. Kita sampai di sini. Alhamdulillah. Terima kasih buat yang punya lokasi. Kita sudah di service. Dan bagi teman-teman yang di sekitar Bukit Tinggi. Atau yang pergi Bukit Tinggi. Silahkan mampir ke sini. Asik. Spacenya cukup luas dan pastinya banyak pilihan rasa di sini. Oke, kita kembali yang tadi. Dari Jogja langsung ke Padang ya. Gak mungkin langsung ke Bukit Tinggi. Kita gak punya bandara kan? Bandara ambil dulu, baru ke Bukit Tinggi. Gak ke Aceh lagi? Gak. Belum tahu nih. Soalnya kemarin di Instagram gak posting kan? Iya. Terima kasih gitu. Terima kasih. Mungkin untuk kembali ke Aceh. Sudah pamit dari tim. Dari tim Persiraja. Sudah habis kontrak? Mereka mau perpanjang tapi saya yang tidak mau. Oh, ini menarik. Orang masih ingin jadi yang kita udah minta putus ya. Tapi kalau kita nonton apa kemarin? Piala Mempora. Waktu petan yang pertama lawan pesita ya? Pesita aja keren loh. Jadi ketika kami bikin postingan berita di Minang 1, itu ada yang komen di laman komen itu. Persiraja calon jawab Piala Mempora gitu. Saya dukung Persiraja ada beberapa komen gitu. Kita pun yakin. Ngeri ya? Rizal Torres ya? Rizal Torres. Tapi setelah itu ada sama Bali, sama Persir. Aiman ceritanya? Ya mungkin... Sebenarnya kita kurang beruntung aja dalam Piala Mempora. Selain beruntungnya kenapa? Pertama kita bisa menang dalam Persita. Memang Persita itu sama Persiraja selalu musuh Bubuyutan. Dia itu udah rivalitas itu. Rivalitas abadi. Akan selalu seperti itu. Itu enggak tahu ya. Apa cerita di belakangnya apa? Karena setelah saya datang ke Persiraja, cerita itu selalu ada. Pokoknya lawan Persita. Lawan Persita. Persita. Tidak ada yang boleh kalah. Sama tim lain boleh kalah. Asal jangan Persita gitu. Sama Persita tidak ada yang boleh kalah. Kayak klasiko Persija-Persija juga ya? Seperti itulah kayak. Karena mungkin ada... Bentrokan enggak tahu masalah apa bentrokannya. Oh iya iya. Tapi itu mungkin udah dari dulu kan. Iya iya iya. Terus kita lawan Bali. Persiapan udah bagus. Sebenarnya pas lawan Bali tapi... Satu mungkin faktor mereka mungkin lebih siap. Secara persiapan secara materi ya. Secara materi secara persiapan mereka lebih siap. Sebenarnya bapak pertama emang kita kalah. Tapi bapak kedua kita bisa mengimbangi cuman... Enggak bisa ngejar gol lagi. Setelah gol lagi enggak bisa. Kalau Bali kita tinggal 2 gol ya. 2 gol. Mungkin itu golnya terlalu cepat juga kan. 2 gol. Terus... Terakhir Persib. Persib. Persib kita udah main all out. Persib luar biasa ya? Persib juga luar biasa. Tapi Persir aja lebih luar biasa. Persir aja lebih luar biasa. Persir aja lebih luar biasa ya? Walaupun kita kalah tapi kita luar biasa. Stopper ini juga luar biasa ya. Itulah Persir aja. Desana Minang 1 fans di Sumatera Barat. Pasti udah nonton 3 dari lama gitu. Kalau saya lihat 3 itu kayak gini. Saya pribadi ya. Yang lain saya enggak tahu gitu. Saya suka apa ini? Apa namanya? Reading the game nya gitu. Jadi membaca permainan itu 3 itu luar biasa gitu. Putar-putarnya gitu. Saya senang ngeliatnya kayak gitu. Saya senang ngeliatnya kayak gitu. Ya... Itu Bang. Mungkin karena... Satu pengalaman juga kan. Ya udah 12 tahun ya. Terus... Emang waktu itu saya selalu jadi... Ditunjuk jadi leader lah untuk di belakang. Jadi saya harus sering berbicara, sering ngomong. Di belakang. Tapi kalau saya tidak ngomong. Pasti pelatih yang... Yang marah. Yang masih marah. Tapi kalau... Kematahan seorang pemain itu kan melewati proses. Ya benar. Ya kan? Dan itu sudah melewati proses itu sampai 12 tahun gitu. Nah... Pertama kali dulu. Pertama kali dulu waktu kecil-kecil dulu. SSB-nya dimana dulu? Ah... Saya ada dua SSB. Dimana dulu? Yang pertama waktu saya SD. Sampai SMP kelas 1. SSB saya SSB Bima Junior. Itu di Kodim. Kodim. Siapa dulu pelatihnya? Pelatihnya itu... Pak Haji Aprigiri. Hmm... Terus masuk ke SMP kelas 1. Baru saya pindah. Oke. Ke SSB Henry Susilo. Yang di... Di atas tengah. Tengah Rai ya? Tengah Rai. Tengah Rai kecil orang awak. Tengah Rai kan? Pak Bikin Tinggi. Iya, iya, iya. Itulah. Terus... Ini. Saya... Sampai kelas 1 SMA. Saya... Kediklan. PPLP. Waktu... Generasi 3 siapa itu? Di PPLP waktu itu? Saya... Sateliting sama... Sampai sekarang. Rudy doang ya. Oh. Yang masih main. Yang masih main ya. Terus... Mungkin ada Fauzan Jamal. Oh ya, Fauzan. Di... Fauzan Timor Leste ya. Katanya. Tapi saya juga gak pernah... Montek lagi. Info gitu. Info masih terakhir. Fauzan di Timor Leste. Gitu. Jadi seangkatan saya cuman tinggal... Itu bang. Itu tiga ya. Tinggal dua orang sele. Sama Rudy ya. Sama Rudy ya. Rudy doang. Fauzan. Nanti kita kumpulin lah. Sekarang yang satu udah. Rudy. Nanti satu lagi. Abis dari PPLP? PPLP saya tambah PPLP. Saya langsung ngerantau dulu ke Kalimantan. Kalimantan waktu itu apa itu? Itu... Namanya dulu ada Divisi 1. Nama timnya Persiko Kota Baru. Pelatihnya Haji Tansoso. Kota Baru... Kalimantan mana itu? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Itu pelatihnya Haji Tansoso. Asistennya Sudirman. Oh. Maksudnya mereka baru mulai-mulai mencapai diri pelatih ya? Baru-baru jadi pelatih ya. Terus Hendri Susilo. Oh di sana. Iya, iya, iya. Tapi itu cuman lima bulan apa enam bulan saya dipanggil ke PON. PON Sumbar. Sumbar. Itulah mulanya. Habis dari PON? Saya 2008 PON selesai langsung ke Pelita Jaya. Wah, Pelita ya? Langsung ke Pelita Jaya. Waktu itu Pelita masih di si materi... Safi Sali saat itu masih Pelita? Ya, tapi... Safi Sali, satu tahun saya di situ baru Safi Sali-nya masuk. Iya kan? 2008 itu... Pemainnya... Ada Supardi. Ya, Supardi. Emrit Wan. Egy ya? Egy. Bang Firman. Berarti udah mengecap juga ya sama mereka ya? Ya, Alhamdulillah sama senior-senior itu. Keren juga istrinya ya? Kita paling kecil lah. Kita yang paling kecil. Ya, mereka kan labennya timnas semua itu. Ya, timnas semua. Jadi, sekarang agak minder dikit lah waktu kita gabung di situ kan. Yang ngajakin waktu itu pelitas siapa? Oh... Ada... Itu... Manager Pond. Hmm. Manager Pond yang sekarang punya Raveli. Putsal Raveli. Iya, iya, iya. Pak Aji. Oh, Pak Aji. Yang punya... Itu yang... Yang bawa saya kesana. Kasih jalan untuk Pelita, ya? Maksudnya dia... Pandi lihat saya main waktu itu. Di Pond. Dia panggil. Oh, itu Pandi Ahmad ya? Ya, waktu itu Pandi Ahmad. Terima beruntung ya. Beruntungnya kayak gini. Sempat join sama Legend. Pandi Ahmad itu Legend Singapura ya? Kalau Firman, Supardi, M Ridwan ya? M Ridwan ya. Egy Melgiansa, timnas semua kan? Itulah. Alhamdulillah ya, Pak. Berapa lama di Pelita? Empat tahun saya, Pak. Empat tahun ya? Saya itu kontrak jangka panjang waktu itu di Pelita Jaya. Berarti saat itu... Manajemen Pelita sudah melihat prospektri ya? Ya. Karena seperti kita ketahu saat itu, Sepak Mula Indonesia beraninya main setahun-setahun kan? Tapi kamu dikasih 4 tahun ya? Pertamanya dia cuma kasih 2 tahun. Setelah itu perpanjang lagi 2 tahun. Masih ingat nggak berapa match yang diikuti? Saya waktu 2008-2009 itu emang nggak terlalu banyak main. Waktu itu saingannya di centerback siapa? Centerback itu ada asing satu ya. Oh iya asing. Wajahnya namanya lupa wajahnya. Eduardo namanya, Brazil. Terus ada Johan Ibo namanya. Ya Johan Ibo yang sekarang di... Kenapa saya sudah bermain waktu itu bang? Waktu 2008 asingnya 5. Ya ya? Asing 5. Itu yang back itu ada Cristiano Lopez strike. Ya Cristiano Lopez strike. Itulah zaman-zaman itu. Cuman saya ada 4 match saya waktu 2008. Baru pertama main. Tapi kan experience-nya luar biasa. Alhamdulillah. Banyak-banyak. Masih. Temu-temu sama orang hebat. 4 tahun di Belita. Habis itu mana lagi? Saya 2013 saya di Persibo Bojonegoro. Persibo waktu itu mainnya di? Di Bojonegoro. Maksudnya? Di MPI waktu itu. Sama satu Semen Padang. Waktu dualisme ya? Ya dualisme. Oh. Tapi waktu itu saya mewakili AFC. Yang bersama Semen Padang. Ya. I see. I see. Itu jadi pilihan saya waktu itu datang ke sana. Kalau... Tolong ke reksi kalau saya salah ini. Maksudnya waktu itu ada Samsul Arif ya? Oh. Strikernya waktu itu? Strikernya ya. Iya kan? Ada Samsul Arif. Terus. Tapi kebanyakan sudah pindah semua. Yang puan-pemain lama kayak... Si... Yang Nopan. Oh Nopan Semen Padang. Ya. Ya kalau nggak salah materinya bagus-bagus. Bagus-bagus waktu itu. Ya bagus-bagus waktu itu. Dan... Saya... Ya kenapa selama berkarir selalu jadi lawan kayaknya di Padang. Dari 2008 sampai... Terakhir itu. Maksudnya jadi lawan gimana ini? Lawan tim-tim daerah sendiri maksudnya. Oh gitu. Jadi belum pernah main tentera sendiri ya. Ya jadi dari bulan. Menarik juga ya. Tapi minum dulu kopinya. Oh boleh boleh boleh. Tadi belum ada kopinya. Ngobrolnya udah jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Vietnam. Ini kayaknya dari admin yang ini ya. Amin yang ngasih ini. PRT. PRT. Message user PRT ini. Ya. Sampai mana tadi? Sampai lawan kampung ya. Sampai lawan kampung ya. Sampai lawan kampung ya. Sampai lawan kampung ya. Jadi belum pernah membela kampung ya. Belum ya. Belum ya. Belum ya. Nanti kita tanya itu kenapa belum ya. Apa karena. Rezekinya mungkin belum. Habis bersibo kemana? 2014 itu saya ke Madura. Madura. United. Tapi waktu itu namanya Persepam ya. Persepam Madura United. Oh Persepam Madura United. Ya. 2014. Sebelum jadi MU ya. Sebelum jadi dia pecah kan. Pecah. Tapi saya sempat ikut ke MU nya. Setelah itu. Ya. Anda pecah. Saya ikut ke MU. Habis itu liga berhenti kan. Ya. Ada masalah. PIPA. Ya. Kita di band sama PIPA. Habis itu? Ke Persis Solo. Persis Solo waktu itu. 32. 32. 32 ya. Di Persis Solo berapa lama? Saya. Hampir dua musim. Dua musim. 2016. Persis Solo. 2016. Habis di Persis Solo. 2017 kan terakhir. Di Solo. Ya. Saya mulai turun. Maksudnya mulai turun. Waktu itu karirnya mungkin. Karena waktu itu. Ingat. Ada peraturan dari PSSC yang. 32. Senior boleh lima cuman. Oh regulasinya waktu itu. Regulasi. Jadi banyak pemain mungkin kan. Ya. Untuk U23 ya. Dikasih porsi waktu itu ya. Ya. Yang pemain senior cuman boleh lima. Karena. Saya. Jauh sekali menbang. Kesana. Ke daerah timur. Namanya. Saya. NTB di NTB. Musa Tenggara Barat. Apa nama NTB? Aduh. Saya pun. Lupa. Apa itu. Sakindawannya lupa. Sumbawa Barat. PS Sumbawa Barat. NTB. Ada bisikan dari PRT ya. Benar. Benar. Sumbawa Barat banget. Jauh ya. Jauh sekali. Tapi. Itu waktu itu kastanya apa? Liga 2. Oh Liga 2 ya. Liga 2. 24. 2017. Jadi liganya panjang. Panjang. Banyak sekali. Berapa lama di Sumbawa? Cuman satu musim. Satu musim. Gak kuat udah. Gak kuat untuk jauh ya. Karena waktu itu di Solo. Ada dualisme pengurus. Hmm. Iya. Dualisme pengurus. Pengurus lama. Spak bola Indonesia ini cedung dualisme ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi. Ada cerita sedikit juga sih. Waktu masalah di Solo. Hmm. Pengurus lama masih ingin saya disitu. Pengurus baru? Pengurus baru. Ngedatangin pemain baru. Kita harus ngikut. Iya. Soalnya kita yang punya klub ya. Karena. Sahamnya udah sama pengurus baru. Iya kan. Kalau kita secara profesional kan. Kita ceritanya dibayar. Iya. Siapa yang bayar kan. Iya. Iya bener. Ini yang bayar udah yang baru sekarang. Berarti mudik dari Solo kemana? Habis dari. Habis dari Sembawa tadi kan. Habis dari Sembawa. 2017. Ke PSPS ya. PSPS Pekanbaru. 32 ya. 32 ya. Itu udah dekat juga udah di Sumatera kan. Udah dekat ya. Udah mulai dekat ya. Udah mulai dekat ya. Masih jadi lawan lagi. Belum lagi temanen ya. Ya masih jadi lawan. Masih Semen Padang kan. Berarti kalau main Yago Salim pernah diteriakin. Selalu diteriakin. Tapi bagi yang kenal. Tapi Bang. Kebanyakan. Kebanyakan gak kenal. Kebanyakan gak kenal. Karena orang tak. Karena saya selalu mungkin berkarirnya di luar. Ah itu. Yang pertama karirnya di luar. Yang kedua namanya gak Sumatera Barat. Iya. Gak pernah mungkin ya. Aroma namanya kan gak Sumatera Barat. Nama-nama orang Jawa ya. Nama orang Jawa. Dan tambah pun. Jawa ya. Jawa ya. Emang sebenarnya. Orang tua. Orang tua orang Jawa. Misalnya lahirnya di. Udah jadi orang kota. Nah itu bagian Minang Corner. Itu penting. Kita bahas ini. Sopo Cening emang. Di bagian Minang Corner itu penting kan. Oh gitu ya. Hari PSPS berapa lama? Satu musim. Satu musim. Satu musim. 2018 ya. 2018. 2019. Saya ke Cilegon dulu. Pertama. Habis itu baru ke Persiraja. Cilegon yang sekarang udah ganti pemilik ya? Belum. Sebelum itu. Kalau sekarang namanya Rans. Iya. Kalau sekarang gengsi nyampu gak. Kalah dari 3-1 ya. Tapi kayaknya itu gengsi jadi artis. Gak tau jadi. Mana tahun ini ditawar. Mau gak? Sempat ada tawaran. Ke Rans? Ada? Iya. Terus? Tapi. Nanti aja kita ceritanya. Karena. 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 Tawaran itu bukan satu. Bukan. Bukan. Sombong atau apa. Tapi. Gak lah. Bukan satu dua tim lah. Yang untuk. Itu bukan sombong. Itu emang ngasih tau itu. Iya. Makanya ngasih tau. Itu fakta itu. Itu fakta itu. Kecuali gak ada yang nawar. Saya bilang. Oh saya banyak yang nawar. Aku harus sombong kan. Itu fakta itu. Iya. Gak apa-apa itu. Fak. Abis dari PSPS. Eh dari Silegon. Silegon. Putaran pertama. Saya. Sebelum habis petaran pertama. Ya. Persiraja telepon. Hmm. Saya. Sebelum habis saya udah. Iya. Karena. Si raja head coachnya. Perang awak juga. Perang awak juga. Ya. Tapi. Yang jadi. Ini saya pertama. Bukan masalah head coachnya. Tapi karena target timnya. Dia pakai target. Dia target target. Dan targetnya tercapai ya. Alhamdulillah. Ada 3 di dalam ya. Alhamdulillah juga. Keren ya. Jadi kalau tim mau punya target. Tercapai pakai 3 ya. ada yang spesialis target tuh kayak si lastory kemanapun timnya promosi tapi sepak bola itu sebenarnya kerja keras ya sisanya nanti baru luck laki itu sebenarnya nggak terlalu besar yang penting kemauan kita di lapangan dan buktinya dengan effort itu kan seperti tadi ada up and down kan udah sampai jauh-jauh sana Alhamdulillah Liga 1 lagi kan siapa menduga kan kita bisa Liga 1 lagi namanya udah ilang dari peran kalau tak berkena apapun bisa ya Nah itu sisanya udah Liga 1 kemarin di Bira Mempora udah mantap Hai tapi tiba-tiba di Instagram udah ada apa itu pengumuman itu kayaknya Instagram jadi video pengumuman sekarang ya rata-rata pemain semuanya ya Iya siapa yang Hai Riftawan di oh iya udah bikin nah seorang tri udah dapat posisi inti mainnya di Liga 1 Hai kenapa ini keluar dari persi raja gitu Hai ah sebenarnya Hai momen Liga 1 Liga 2 pun sebenarnya nggak jadi ini ya buat saya sendiri sebenarnya karena saya udah pernah main di Liga 1 kembali lagi Liga 2 mungkin orang bilang bicara Hai mungkin tri bodoh atau apa tapi sebenarnya tanggung jawab tanggung jawab karena tanggung jawab bukan ke diri sendiri tapi tanggung jawab ke keluarga kalau itu mah nggak ada disusunya lagi keluarga tempat kita kembali pakai satu lagi kenapa mau misalnya nanti saya main dan di Liga 2 kenapa mau main di Liga 2 itu tadi karena keluarga tunggu dulu kok langsung ngomong-ngomong main Liga 2 kalau main Liga 2 atau Liga 1 kan kan berarti Liga 2 banyak nawar kan ada ada statement nih Bang ada statement nih dia bilang tri kalau keluar dari persi raja jangan sampai main Liga 2 oh ada warning gitu ya dari ya maksudnya dari mungkin ada supporter ada yang kenal lah yang peduli ya yang atau ya sudah di top karirnya turun lagi benar tapi saya bilang sekarang ini masalahnya tanggung jawab tanggung jawab ke keluarga kalau dulu masih sendiri mungkin kan Hai ke saya Hai enggak bicara mendengar pernyataan Trini istrinya pasti senyum abang saya luar biasa ayo sayang masalah ya itulah Bang benar kata abang Iya kalau keluarga maka kita enggak enggak alasan lagi tapi dengan itu tuh bersana pasti nggak duga kan iya benar-benar kita perlu klarifikasi sekarang kita duduk 29 April ya belum ada kontrak apa-apa ya sama siapa dulu ya baru kenal juga ya nanti kalau ternyata pos waktu nonton enggak ada kontrak itu bukan kenal ya kita perlu klarifikasi dulu tapi dari pernyataan Trini kan bisa dimaknai gitu pengen dekat keluarga gitu di dekat keluarga kalau di sini ke Indarung dua jam ya hahaha ada telepon dari Indarung nggak Aduh telepon kalau telepon ada gua harus ya mungkin di semen Padang apa ya di PT-nya mungkin ada gitu nggak ada kalau telepon dari Indarung Bang tapi yang telepon tuh orangnya dari Jakarta ada ya Jakarta orangnya di Jakarta kerjanya di Indarung tapi Alhamdulillah Selat selama 13 tahun saya berkarir ini baru kali ini saya ditelepon oleh orang Indarung sebenarnya ada rasa bangga senang tapi kecewa juga ya kan kecewa karena lambat ditelepon Alhamdulillah Alhamdulillah makanya saya bilang pertama saya bangga saya senang terakhirnya baru sedikit kecewaan iya itu manusiawi lah manusiawi kita merasa pas bisa top perform kita ke semen Padang nggak liat-liat saya ya bener-bener ya sekarang sekarang semen Padang jadi pertimbangan jadi pertimbangan saya juga eh karena juga bukan semen Padang aja yang telepon yang yang minta saya untuk bergabung nah itu perlu dijelaskan juga itu bahwasannya bukan nyombong ya bukan sombong juga ya sama faktanya memang ada beberapa tinggal ya 32 ya 32 terus 31 ada juga sih banget nih satu aja teman agak jauh lah nggak jauh jadi terus serialitis saja seap moment 31 32 yang penting saya mau saya disitu bisa dapat posisi ya saya enggak mau saya main liga satu saya pindah liga satu pindah tim dari posisi pemain inti jadi pemain cuman pelapis dari iya pelapis karena turun-turun ya walaupun kita butuh menit bermain satu terus kalau nggak ada menit bermain nggak bisa dilihat orang lagi iya udah hilang hilang aja ya itu Alhamdulillah ya berarti yang faktanya dapat telepon ada tepat telepon ada tapi tanda tangan belum kan tanda tangan tanda tanya tanda tanya belum mungkin tanda tanya ini berhubungan dengan matematik karena maklum ya kita dari liga satu ya kita berbicara secara profesional wajar lah ada yang yang menjual ada yang membeli ada yang menawar sesuai lah kalau itu kita maklum yang penting jangan lupa minat laku selalu di hati nih kayaknya ya berapa lah ya sekelas kopi berapa tapi Alhamdulillah saya kenapa saya bilang saya bangga dengan telepon sepen padang setelah saya main lawan di Pela Mempora terakhir salam persi Bandung besok paginya saya dirancang sebut telepon Hai jadi sebelum eh dapat telepon saya sudah sering dapat DM hahaha itu datangkan tri saya kan kan manajemen tapi mungkin harapannya seperti itu ingin mendengar langsung pasti mau nggak balik lagi balik lagi mau enggak balik karena belum pernah akan mau enggak membela lagi membela lah membela kalau balik saya belum pernah belum pernah ya selama ini musuhannya musuhan terus secara profesional profesional nggak apa-apa Hai mungkin nanti butuh next Captain juga itu ada leader di bawah ya di belakang ya oke mantap mudah-mudahan mudah mudah-mudahan minta doanya aja ini kita masih Ramadhan ya sekarang ya kita settingnya Ramadhan ya jadi kita settingnya gak delay kenapa karena tri tadi terawih dulu gitu terawih dulu gitu Alhamdulillah nah hampir 13 tahun berkarir apa sih berkah yang luar biasa yang dirasakan ini selain kita berbicara materi ya kalau materi itu kan sudah apa itu bahwa yang pasti itu dapat gaji dapat uang pasti mungkin saya bisa berkunjung ke daerah manapun yang saya bisa mengenali daerah traveling traveling saya bisa bisa ke luar negeri dengan cepat bola ya kan Oh ya AFC terus tryout ya tryout masalah tryout luar negeri juga kan itulah berkahnya masalah kita bisa dilupa ya ternyata pernah keluar negeri ya iyalah Alhamdulillah kan lupa kita tadi orang-orang kampung yang bisa yang pernah keluar negeri orang-orang kampung Ano Caco pernah keluar negeri pernah ternyata keluar negeri pernah 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 dari Sumbawa sampai gua negerinya keren 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 itu berkahnya ya berkah ya kenal banyak orang bisa begitu punya banyak temen punya banyak temen punya 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 inilah setiap saya main di dek misalnya saya pindah ke Bangkebojo Nagoro saya pasti disitu punya ayah akan punya keluarga punya keluarga tipikal orang awak banget ya terus saya nanti pindah ke Sumbawa waktu itu saya pasti ada keluarga jatuh juga seperti itu jatuh juga Alhamdulillah udah cek siapa nama bapaknya bapaknya bisa disapa ya kalau di Aceh itu saya nggak punya bapak tapi saya punya abang nah abangnya siapa namanya Andika namanya Andika abang dikasih yang selalu yang selalu Hai yang selalu ini saya di Aceh maksudnya saya datang dimana Oh ngayomi kali ya gue dia selalu ngasih tahu kalau di Aceh gini-gini gini gini-gini baik banget ya luar mudahnya sama istrinya sama anaknya keluarga salam untuk Bang Nika ya salam Bang Nika dan sihat selalu sebelumnya eh sebelumnya minta maaf ya silahkan ya silahkan minta maaf karena dia bilang waktu itu ya kan pindah-pindah minta maaf Bang udah disini aja berarti sekarang merasa kehilangan ya tadi dia cepat telepon juga masih nanya Ayo balik lagi ke Aceh Ayo balik lagi ke Aceh Bang ya saya nggak bisa ngomong karena saya sekarang kan saya bilang saya mau pingin dekat keluarga lagi Bang jadi minta maaf Bang dikai panggilan cinta panggilan tapi maaf Bang dekat keluarga kan belum tentu atau keluarganya bisa bisa sepuluh jam perjalanan Oh bisa ini kan nanti kalau sekarang menyimpan udah dekat kalau bicara enaknya itu ya kalau bicara nggak enaknya apa kalau nggak enaknya itu turun turun karir terus saya pernah cedera satu musim nggak main nah cedera satu musim nggak main jadi pemasukan gimana Alhamdulillah waktu itu tim bagus Pelita Jaya jadi Oh di Pelita di cover ya sama di cover 2012 waktu itu main liga pertama baru match pertama lawan Wamena saya cedera waduh match pertama lawan Wamena saya cedera ya mungkin semua pemain ya cedera itu mengerikan ya tapi kebanyakan putra daerah kita di Sumatera Barat ini yang melejit karirnya habisin karena cedera cedera ngeri juga liatnya gitu waktu itu yang cedera bagaimana lutut satu musim saya nggak sempat saya dipanggil timnas untuk seleksi saya nggak bisa datang karena saya biasanya kalau ada cedera lutut pesimisme itu muncul ya susah atau kalau bolak pasti balik lagi balik lagi gitu ya Hai itulah tapi Alhamdulillah saya satu tahun Oh enggak main saya latihan maksudnya saya terapi terus selama satu tahun Hai Alhamdulillah 11 itu 2012 saya bisa main-main lagi setahun ya setahun ini bukan masalah materi sebenarnya tapi kalau kita yang biasa main enggak main besedihnya teman-teman lari kita lihat ini terus sedihnya pas teman-teman bertanding lah ya kan ya saya saya ada disitu bisa saya nemenin mereka ya kan Iya sekarang saya cuma nonton tinggal sendiri di meskipun ada semacam pertarungan psikologis juga ada Bang ya itu Hai mungkin rasa-rasa Hai bisa sembuh nggak ya Iya kita raguin karena kebanyakan kalau dilututkan banyak yang enggak bisa survive kebanyakan pemain bola kalau udah kena lutut katanya kan karena ini karir habis iya kalau ini tapi ambillah Alhamdulillah dengan keyakinan saya up lagi kan tapi ya namanya karir ada naik lagi turun lagi hidup masih seperti itu ada naik turun ya kuat naik terus kayak tanda kan ya kuat naik terus enggak kan harus turun dulu karena kalau kita turun nanti tahu lagi bagaimana cara naiknya naik kan dan kalau sudah naik kita ngerasanya juga hahaha tapi nggak papa naiknya nggak pakai lift so kalau pakai lift cepat turun kalau kita jalan ya ada juga yang dulu yang cerita karena saya 2000 umur 18 tahun saya udah main di superlip ya cepat harinya ini berkaitan tadi kan terus dia bilang sama orang-orang bang kalau kamu naik cepat naik pasti kamu cepat turun iya gimana kamu menjaga menjaga itu ada senior saya saya ingat waktu itu yang cerita sama saya itu Supardi karena Bang Supardi itu bang Supardi Bang Supardi itu satu kamar sama saya satu kamar sama saya terus Supardi ini temennya abang saya abang maksudnya ada abang saya saya abang sepupu saya pemain juga dulunya pemain bola dulu maksudnya dulu sebelum dia nikah dia main bola siapa namanya Pujilis Pujilis Dianto namanya namanya Jawa juga ya Jawa karena keturunan kita orang Jawa aslinya kan Pujilis Dianto jadi Bang Supardi itulah yang selalu mengingatkan saya Bang Supardi ya Bang Supardi saya selalu abang Pak Haji ya kita kita udah kontan sama Bang Supardi sekarang kan diperbatasan ditutup jadi nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa kemana-mana ya nggak udah di invite nggak ke Pekanbaru gitu beliau kayaknya udah balik ke Pekanbaru kemarin waktu kita di di Jogja nggak ketemu juga ya balik saya cek kemarin bilangnya balik enggak maksudnya kemarin waktu di Jogja beliau ngambil khusus kan khusus di sini ya ya nggak datang itu sih pas ngambil khusus ini kita nggak sempat ketemu kan kalau ingat terakhir eh khusus itu ada permintaan itu ada support keluarga ada arahan senior Oh kalau jalan sendiri pasti lingkung bisa ini pesan juga buat yang pemain yang muda-muda ya pemain muda-muda bener pembisiknya orang yang tepat satu cari cari luang lingkupnya jangan yang salah ah sticky poin sana ya sticky poin itu kalau kalau salah kalau udah kekiri Bang nah pasti kekiri terus itu perlu dengarin karena sekarang kita sumber banyak racing star itu U16 kemarin banyak ikut U19 banyak ikut senior juga ada yang ikut ya alhamdulillah artinya kalau enggak hati-hati ya itu tadi bisa turun bisa hilang Hai siapa ya terakhir kemarin nasihati lima orang sekelilingnya gitu kamu kita kemarin bilang lima orang sekelilingnya itulah yang mengaruhi dia gitu jadi baik-baik membelinya baik-baik cari terus jangan selalu mau di zona nyaman aja experience speak ya kalau pengalaman kayak gini bisa ya bener Bang jangan mau di zona nyaman kita masuk di kedua ya Minang Corner so di Minang Corner ini kita ngomong Jawa ngomong Jawa ngomong Jawa orang-orang Jawa orang-orang Jawa kedua-duanya 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 orang-orang Jawa iya tapi Ambo lagi di Padang di Bukit Tinggi Amma Jawa itu merantau sebenarnya kalau Amma itu orang Pariaman ibunya orang Jawa apa ya Nenek orang Jawa kakek orang Pariaman oh gitu berarti dari situlah orang-orang jasa dulu ya oh kakek aku kan tentara tapi ini di Jawa pulang kamari dinas nan apa tuh tentara puluh dinas fisiko itu keluarga militer keluarga-keluarga militer pantosan disiplin ya pantosan pekerja keras ya awasnya nggak jadi militer ya kalau kalau terjadi militer nggak bisa ya kan militer main bola tapi pernah ikuti tes tentara nggak hari itu disuruh bang waktu itu awak dipilih aja ya disuruh tes langsung masuk tes tentara tadi tadi awak telepon lah ngecek lah sama orang itu Pak bukan awak jadi tentara cik kini untuk kini lebih menjanjikan jadi pemain bola mah pengecek tentara koma mengecek Wah tentara mencari orang Gewa itu tahu berapa orang Gewa kan Oh sedangkan penghasilan awak waktu itu di umur 8 tahun saya lah Hai laap lah awal kenal segitu enak bener-bener itu dapat sepatu baru lho ayo dapat sepatu baru lho kan ya saya lo bener-bener dapat ya ser kakinya tamu bang jadi cari kan sesuai nomornya parmin ya parmin iya iya tunggu kontrak yang baru gue lah hahaha ya kalau kalau gini kan tentara lah main di L1 tuh ah itu yang wajah saya gini doang dulu tentara aku kalau nggak bisa tentara abang nggak boleh jadi enggak boleh jadi enggak ada memboleh ada alas dinas Rd apa itu? ah Rd itu nya membiak pensiun bang iya pensiun dini itu bang Rd itu iya jadi dari anggota kira-kira masih aktif? pensiun? kalau pensiun dini awak tahu cerita itu waktu beliau cerita waktunya pelatih awak waktu ambil di Pelita Jaya kan beliau 104 kena suerde mah ya? suerde iya 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 jadi yang gue udah nggak males itu itu, pas gitu itu kira-kira kini lah tentara lah satu Liga ah 2 tahun setelah itu bila tentara kira-kira tentara jadi pembel asal-kira kan? tentara-polisinin kayak iya 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 yang lalu ada tim ligaannya nak orang kesehatan semua guru lah iya omong lah kamu bisa pege RFC saya? bisa pege RFC iya itu IDFC saya? kalau polisi ditentara ini berolahraga lebih masyarakat kalau guru Mas Solo satu liga tapi lama tentara kini memang gaji-gaji tentara keluar gaji pemain keluar ya gaji jadi pemain bola penyesalan itu memang terakhir ya banget tapi lah itu lo jalannya kalau di awal peneftaran nah sejauh aku berkarir siapa sosok pernah mempengaruh dalam karir tersebut pertama kalau pertamu itu emang pasti keluarga ya itulah pasti keluarga orang duo kalau sosok profesional tuh kayak pelatih sama pengaduan Hendry Susilo Hendry Susilo orang lawak anggap sebagai udah sebagai apa mungkin sebagai apa yang 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 menaikan karir Rambo badia Inyo yang memunculkan awal pertama main divisi satu Inyo yang membawa iya iya di setiap itu Inyo lo baliak yang menaikan karir terus Inyo lo baliak yang menaikan karir Hai Rambo sempat Daryano ya Sumbawa dipanggil KPSPS iya 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 itu dibawa ke persiraja promosi persiraja promosi persiraja bajasuh kan pelarang Aceh gitu ya itulah tapi waktu itu emang emang persiraja tuh emang lah targetnya pengen naik waktu itu nah kok menarik menarik udah kok tim awak kini dengerah kan berniat kok bisa balik ke 31 gitu apa pelajaran yang bisa diambil dari persiraja dan bisa aplikasi yang ditampil awak banyak pak nah satu kekompakan tim itu harus paling penting keterbukaan tim harus penting keterbukaan kok begini kok keterbukaan kok luas maknanya kok maksudnya keterbukaan dalam sisi manajemen pemain manajemen pelatih pemain jangan ada sekat sip jangan ada sekat jangan ada sekat jangan ada sekat itu yang paling penting karena Mbak Ayo kalau dari manajemen ke pelatih terus ke pemain udah ada sekat tidak akan bagus ke depan itu yang saya rasakan di persiraja persiraja itu pemain A pelatih A manajemen juga A kesepahaman kesepahaman walaupun misalnya oh manajemennya B pelatihnya A terus pemainnya C itu kita harus kumpul iya 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 kita kumpul masalahnya dimana kalau istilah menangnya itu musyawaran untuk memakai yang terbaik yang terrancak yang terrancak untuk tim ya kan awak yang tau lah Semen Padang itu dimana iya kan maksudnya buat buat tapi tidak apa buat tim Semen Padang itu emang rancak tapi awak saya tahu semua maksudnya sedolah masyarakat Minang pingin Semen Padang aku nanya balik iya 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 kali gak satu 3 new one tuh Insya Allah Insya Allah Insya Allah itu lah lada beli tahun mah bilo kan dipercaya bersih Padang iya 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 yang cilai persiraja tuh bang keluarganya kue mana chemistry 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 disitu bang gak ada yang namanya pemain bintang gak ada gak ada ya walaupun pemain asing pemain asing harus bisa berbaur juga pemain lokal bukan pemain lokal yang berbaur pemain asing iya iya kalau pernyataan 3 seperti itu tadi orang luar harus menyesaikan dari dengan orang yang dalam berarti kesimpulannya di Semen Padang harus lebih banyak orang dalam yang berbaur orang yang berbaur itu sebenarnya itu sebenarnya setuju PT itu harus lebih banyak orang yang dalam maksudnya gak banyak tapi setengah-setengah maksudnya setengah lokal setengah luar gak masalah jadi kalau wak mayoritas energi itu bisa dipesamuan tapi kalau wak minoritas dimana-mana bang dimasalah pemain lokal pemain di tim loyalitas semangatnya pasti 2000 bukan 1000 2000 dari yang pemain luar istilah diambil lo istilah presenter Indonesia kan militan sih ah itunya militan Spartan pasti wak orang orang sumbar main DC Pak Tang wak 1000 wak semangat wak 1000 yang lokal 2000 iya iya tetang ada manajemen ah 3000 dari 3 wak kalau kini 5000 kan maksudnya maksudnya kini eh iya iya kalau kalau ambo pribadi emang pengen bisa membawa semen padang kembali nah ya kata sejarah pribadi tapi kan itu kembali lagi ke ke manajemen manajemen seperti apa sama-sama berdoa kita sama-sama sama-sama berdoa dan terakhir selamu dua leher tahun berkarir ini gak tolong apa gue starting 11 versi 3 selamu tujuh berkarir tuh starting 11 nasional aja lah nasional iya nasional mulai dari goalkeeper golgipernya kalau goalkeeper awak kubah 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 apa parurasi kubah oh parurasi itu mbak Ainyo awak dari junior sama-sama mulinya jadi awak tahu orang yang pernah di Semin Padang komunikasi batinnya ada ya junior ada seperti mana sampai awak keluar cerita lo balik kembali enggak ada enggak ada sampai awak keluar misalnya mengundurkan diri lokasi verti pun memundurkan diri dari persirajatanku ini orang partamu yang paling sadiah cia sama-sama sampai keluar oh berarti yang sampai tadi itu mah ya partamu yang tadi ada yang mengeceman sampai turun ketika lalu itu cia lain tapi ini orang yang mengeceman banyak ini yang mendukung banyak itu yang terancat terbaik untuk untuk formasi berapa? formasi 442 sampai 2 ya Indonesia banget Indonesia Korea 2 centerback itu lah saya kawan idola Indonesia wah maaf kaya Rans Cilegon Rans Cilegon kini memang dedikasinya kalau di pertandingan luar biasa anak mungkin bisa jadi ya wak mungkin sampai sampai sama aja wak masih sampai sampai sama kalau latihan kok biasa-biasa misalkan tapi kalau di pertandingan post main itu all out all out itu ada istilah one man one club kalau hamka itu one man thousand club masalahnya klubnya klubnya yang head kini kini bat itu sayap kanan saya back-back kanan Spardy oh yang tadi ya abang Pak Ji Pak Ji dari kiri Ruben Ben Sanadi udah sama di Pelita dulu ya terus sama-sama juga dari Junior semua sama di Junior maksudnya di Ragunan waktu Timnas Pelajar Ruben itu fighter sepuluh maksudnya ya makanya wak dari umua dari umua enam eh tujuh balai tahun setelah sama ini pernah sama di Timnas Pelajar kan Timnas Pelajar terus sama di Ragunan waktu itu makanya tahu ini halo kakak Ruben kakak Ruben gelandang kalau untuk gelandang saya ponario ponario kamu firman nutina wahai kok kok gak ini kalau kamu enggak ada orang pantar kalau itu emang kalau itu emang keren kalau dua gelandang yang tadi leader 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 sekali enggak enggak diperdebatkan anak kalau orang memperdebatkan Ninyo berarti salah iya saya kiri ini sebenarnya rencana tadi Amin Liga Super Sampai Dua Lisme Di Bendek FIFA Timbala Liga 1 Ada lo Covid Kandilai Covid kan Naik Gojek Ayo Sayap kanan LL Boy Oh kakak LL Oh mantap Bang prediksi Kalau itu prediksi Bp apa itu striker? Pasti Kalau Bp itu Untuk Indonesia Emang patokannya Bp Sepak bola Indonesia Gak tau ya kalau zaman sekarang Masih bang? Kalau di zaman itu Bp Karismanya emang Ini sebagai pemain bola tidak hanya pinta bola Tapi ini smart Jadi pendidikannya bagus ya Cukup? Komplit Sedolahnya lah Wibawanya Bagus banget Tandemnya sih ya? Tandemnya emang Budi Sudarsono Budi? Budi Sudarsono Ya tri mirip-mirip Budi Mbak Mas Budi itu Tandemnya Gak tak sertai Kalau belakang kamera Kalau Budi Sudarsono Tahu mana orangnya Disiplin di luar Keren Disiplin di lapangan Piala Asia 2007 2007 mah Itu rombongnya kan? Budi, BP, Firman, Ponario Elie Boy Elie Boy Cuman saya waktu itu Center back-in ada 3 Wah alun le bang Alun le Maksudnya alunnya wak 2007 itu baru tamai sekolah Alun le Alun le Setidaknya wak Bisa kini kan? Setidaknya Tapi wak Pernah merasakan Pelatih kepala Asia tuh Empe empe 2 tadi Dekat pendri Susilo Tapi emang abang wak tuh Top lah Top Maksudnya Tim yang biasa-biasa aja Bisa dibawa aja jadi luar Nah itu yang keren Itu yang keren Itu yang keren Tipikal-tipikal wak seperti itu Kalau dipikir Siapa yang telpensi raja Kok bisa sampai lolos liga satu? Dari pemain Segi pemainnya siapa yang Berarti lah layak lo anak Wak undang beliau di lensa bola anak Ah setuju wak tuh Tanya lo Pak RT sama bapak lo yang dulu I.O I.O Setuju mana wak tuh? Oke siap 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 Kalau dirantan tambah banyak aneh Lu anak sampai-sampai Kalau cerita panjang mana wak Panjang Orang kesahur ya Tanya kode-kode Itu lah Kalau bulan puasa gue gak bang Sahur gue jadi Apa gak bang Iya 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 Jadi pembik awak Padahal cerita banyak lah Iya 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 Untuk Liga Champion Lama yang tadi malam ya Ayo Guntri Liga Champion Ah itu lah bang Awak Liga luar kok Tidak aduh ya Apuannya bang Apa itu? Tak awak lebih suka nonton Liga Indonesia Tidak aduh ya Ya kenapa pemiliki Indonesia Tidak Sebenarnya kalau Kenapa gak nih wak Nonton Liga luar Mainnya kok bang Jam 2 Sengah tiga Oh jam Oh jam Kok jangan salah paham lo Iya bukan Sok lo pemiliki Indonesia Enggak sih Kalau Liga Indonesia Mainnya sore bang Malam Bisa nonton Tapi api sana Kalau jam 2 Jangan bisa gak tiga Pagi dah kian Oke Kalau istilah apa Sehingga Almost is never in love Iya 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 Enggak kamu cukup ya Oke Thank you Kita doakan Mudah-mudahan Rencana Radis capai ya Amin Insya Allah Dekat keluarga Dan bisa membantu Kampung Alaman Cita-cita yang diutamakan Kita doakan bersama-sama Mudah-mudahan itu dikabulkan Amin Amin Dan berkah untuk kita semua Karena ikutlah ramadhan kan Iya Kemarin nuzul quran kan Pas Doanya Tepi wanam Amin Nodansia selalu Pas Kalau terimu Kontraku aja Lepuh perpek Iya 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 Surahnya ya Kendaraan Pas Catat nomor Nomor sepatu Kalau duit samur Tidak bisa ada nomor kaki Nomor kan Sampai berdua Samur Tidak ada nomor kaki itu Oke Terima kasih Terima kasih Rizan Amin Allah Demikian diskusi kami Mohon maaf Apabila selama Dicam-dicam tadi ya Ada yang terging Kalan tua nanya Tersinggungan Dekat turun Namanya manusia kurena Seperti itu Mohon maaf Dan Sedentar lagi mau Idul Fitri ya Selamat dari Idul Fitri Mudah-mudahan Memberi Harapan baru Tidak hanya dalam kehidupan secara religi Tapi juga nanti ada harapan kita Untuk prestasi sebab Allah Sumatera Barat Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih